Kita kesorotan lainnya saudara, jenasa calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sementara polisi masih mengusut insiden kebakaran kapal yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia, termasuk Beni Laos. Keluarga dan kerabat dekat almarhum Beni Laos berkumpul di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta sejak kemarin. Rencananya, jenazah Beni Laos akan dimakamkan besok. Jul malarangeng sahabat Beni Laos mengungkapkan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada pihak kepolisian. Sementara kondisi istri Beni Laos, Serli Cuanda, masih menjalani perawatan akibat duka bakar. Jul mengenang sosok Beni sebagai seorang yang dermawan. Saat kejadian, Beni berada di kamar bawah speedboat yang menjadi titik awal kebakaran. Jul, tapi dia bilang uang saya gak cukup kalau membantu setiap orang yang susah di Maluku. Kalau saya tidak jadi gubernur, saya tidak bisa membantu jutaan orang. Saya hanya bisa membantu ratusan orang setiap tahun. Pak Beni Laos kurang beruntung karena berada di kamar yang bagian bawah. Rupanya pusat ledakan ada di sekitar Pak Beni Laos. Nah, jadi ketika itu terjadi, kapal miring, Pak Beni sempat 3-4 menit berada dalam air, dalam kapal, baru kemudian bisa dievakuasi keluar. Ledakan itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Kolda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Polisi mengusut insiden kebakaran kapal yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia, termasuk calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos. Seluruh jenazah korban kini sudah dikembalikan pada pihak keluarga. Penyelidikan melibatkan Polres Taliabu, Inavis Polda Maluku Utara, Puslapforma Bespolri, dan Lapforma Polda Sulawesi Utara. Hingga kini, polisi telah memeriksa 9 orang saksi. Dan mengamankan, apa namanya, mengangkat bodi speedboot tersebut, itu diamankan. Dan dapat polis len, status quo. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan, ada saksi-saksi yang ada di TKP, masyarakat dan kulinar. Kemudian, dari kawan-kawan tersebut, kita sudah melakukan pemeriksaan 9 orang saksi yang sudah diambil. Saat kunjungan kerja ke Kelaten Jawa Tengah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. KNKT dan Polri akan menyelidiki kasus kebakaran speedboot yang menewaskan calon Gubernur Maluku Utara, Beni Laos. Penyebab kecelakaan, kita akan menurutkan kembali untuk bekerja sama dengan polisi yang agar mengetahui sebab-sebab kecelakaan dan juga penyebab untuk bisa dijadikan suatu pelajaran. Kapal speedboot yang ditumpangi Beni Laos terbakar hari Sabtu lalu saat tengah mengisi ban bakar di Pelabuhan Bobong, Kepulauan Tali Abu, Maluku Utara. Segala upaya dikerahkan tim gabungan untuk menyelamatkan rombongan yang berada di dalam kapal cepat tersebut. Namun malang, 6 nyawa tak terselamatkan termasuk Beni Laos. Tim Liputan, Kompas TV